Taukah Anda? Dalam survei Program for International Student Assessment yang dirilis pada tahun 2019, Indonesia menempati peringkat ke-8, tapi dari bawah, atau peringkat ke-62 dari 70 negara tentang tingkat literasi. Sementara UNESCO menyebutkan minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, satu buku ditunggu oleh 90 orang setiap tahun. Atau dari seribu orang Indonesia, hanya satu orang yang gemar membaca. Standar UNESCO perlu minimal 3 buku baru untuk setiap orang dalam satu tahun. Wow, sebuah fakta yang cukup membuat kita kaget pastinya. Tapi permasalahannya bukan hanya karena minat baca yang rendah saja, tapi karena jumlah buku. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebanyak 270,27 juta jiwa, total buku yang ada di Indonesia itu hanya sebanyak ini. Sangat tidak sebanding, bukan? Di pedalaman, minat baca anak justru sangat tinggi. Namun, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah buku yang ada di sekolah. Selamat sore, Sobat Pedalaman yang baik hati. Saya Lam Tio dari FLC Hilisalo O. Bersama rekan saya, Adam Dityanti. Kita akan melihat kondisi buku bacaan yang ada di sekolah FLC Hilisalo O. Nah, ini adalah gedung kantor guru sekaligus ada ruang perpustakaannya. Nah, kondisinya seperti apa? Ayo kita lihat. Nah, ini dia lemari perpustakaan SD Hilisalo O. Ini ada dua lemari yang terbuka. Dan inilah kondisi buku-bukunya. Buku bacaan bercampur semuanya kelas. Satu ada, kelas empat ada, kelas enam ada, kelas lima ada. Tapi kondisinya sangat memprihatinkan. Buku-bukunya robek. Dan ini sudah jarang dipakai karena kondisinya sudah buruk. Sesekali masih kita pakai buku ini sebenarnya. Tapi tidak selalu setiap hari. Jadi, buku yang dipakai di sekolah itu buku yang SSM dari Tangan Pengharapan. Dan satu buku yang di dalamnya ada IPA, ada Bersia Malaysia, ada Matematika, buku SPM Plus. Nah, ini kemarin ada buku begini dari kementerian. Tapi sebenarnya sedikit sekali. Dan kita butuh buku-buku seperti ini sebenarnya di SD Hilisalo O. Buku bergambar, buku bercerita. Kondisinya sedikit. Cuma ada kemarin itu ada sepuluh. Tak heran, jika banyak kita temukan anak-anak membaca buku-buku yang sudah lama. Bahkan sudah tidak layak lagi. Apalagi bagi anak-anak yang baru bisa membaca. Buku menjadi barang yang selalu direbutkan oleh mereka. Bahkan semua jenis buku mereka gunakan untuk bisa belajar membaca. Tangan Pengharapan Tangan Pengharapan membuka kempen baru yaitu Jendela Dunia di mana kami akan membuka taman bacaan di setiap feeding and learning center Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam kempen ini, Anda dapat mengirimkan donasi melalui rekening kami dengan memberikan keterangan Jendela Dunia atau dengan scan QR yang ada di layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk mengirimkan bukti transfer ke call center kami di 0813-1433-3341 Meningkatkan minat baca untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih telah menonton!